Perang antara Rusia dan Ukraina baru saja terjadi. Semua saham langsung dibuang investor. Saham-saham big tech seperti Apple, Google, hingga Microsoft pun kini sahamnya sedang turun cukup dalam. Kondisi pasar modal saat ini sedang berada di teritori negatif. Walaupun begitu, ternyata ada beberapa aset kelas yang justru malah naik. Di video ini kita akan bahas bersama-sama kira-kira apa saja yang saat perang malah nilainya menjadi naik. Sebelumnya saya tidak mendukung perang. Tidak ada yang menang dalam peperangan. Perang hanya membuat rakyat sipil yang tidak berdosa menjadi korban. Teman-teman yang yakin dengan masa depan Bitcoin sebagai pelindung nilai dari inflasi, tampaknya harus sedikit bersabar karena emas sejauh ini masih menjadi prima dona utama para investor. Harga emas tahun ini terpantau terus mencetak rekor di saat Bitcoin justru melemah. ETF dari gold yaitu GLD terus mengalami kenaikan dan secara teknikal kelihatannya sebentar lagi akan mencetak rekor all time high-nya jika mampu break dari level tertingginya di pertengahan 2020 yang lalu. Teman-teman perhatikan pattern cup and handle di GLD. Pattern ini merupakan suatu indikator awal jika harga akan melakukan breakout. GLD adalah ETF yang men-track pergerakan harga emas global. Jadi teman-teman bisa menjadikan GLD sebagai hedge di saat Samsung teknologi sedang terkoreksi. GLD adalah produk dari SPDR yang memiliki expense ratio 0,4% per tahun. Sam-sam seperti Antam kode ANTM juga terlihat mengalami penguatan. Bagi teman-teman yang tidak invest di SamUS, Sam-sam emas di ISG mungkin bisa dijadikan pilihan. Selama harga emas terus melambung, seharusnya Sam-sam di industri ini juga akan mengalami kenaikan. Apalagi Antam juga memiliki produksi biji nikel, di mana komunitas ini juga memiliki prospek yang cerah di era kendaraan listrik. Tidak ada yang menang dalam perang, semua kalah. Tapi ada yang selalu menang dalam peperangan, apa itu? Yang jualan senjata. Sam-sam di industri aerospace and defense sudah jelas menjadi pilihan investor dikala terjadi perang. Saat ini negara penghasil produk-produk pertahanan dengan pangsa pasar terbesar di dunia adalah Amerika. Per 2020, 54% dari seluruh penjualan produk persenjataan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika. Negara kedua adalah China dengan pangsa pasar 13%, sedangkan Rusia hanya menguasai sekitar 5%. Anggaran pertahanan Amerika untuk tahun 2022 berada di sekitar 11.000 triliun rupiah. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Indonesia sendiri untuk tahun 2022 memiliki anggaran pertahanan sebesar 133,9 triliun rupiah. Bukan perbandingan yang setara mengingat kebutuhan Amerika yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Data ini menunjukkan kepada kita bahwa sam-sam di industri pertahanan di US akan menerima banyak kucuran dana dari pemerintah Amerika. Ada banyak saham dari industri aerospace and defense di US, tapi menurut saya ada 5 saham yang layak teman-teman perhatikan, karena saham-saham ini akan mendapatkan banyak kontrak bernilai miliaran dolar dari pemerintah Amerika. Lockheed Martin, ticker LMT, adalah big player di industri ini. Diperkirakan mereka akan mendapatkan kontrak senilai 74,2 bilion dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 1.000 triliun rupiah. Raytheon Technologies, ticker RTX, diperkirakan menerima perjanjian kerja dengan pemerintah senilai 27,4 bilion dolar. Kemudian General Dynamics, ticker GD, dengan 22,6 bilion dolar. Kemudian Boeing, ticker BA, dengan 21,5 bilion dolar. Dan Northrop Gramen, ticker NOC, dengan kontrak yang diperkirakan bernilai 12,7 bilion dolar. Ini adalah data yang saya ambil dari Wikipedia. Berdasarkan data perusahaan penjual sistem pertahanan terbesar di dunia, berdasarkan tahun 2020 ini, kita bisa melihat bahwa Lockheed Martin memiliki revenue yang sebagian besar atau 89% dihasilkan dari defense revenue atau penjualan alat-alat pertahanan. General Dynamics, 68% revenue dikontribusikan dari defense revenue. Reteon Teknologis, dengan 65%. Boeing dan Northrop Gramen sama-sama memiliki 55% revenue yang dihasilkan dari defense revenue. Dengan kata lain, pure play di industri perdagangan senjata adalah Lockheed Martin. Atau jika ada perang, merekalah yang diprediksi paling banyak mendapatkan cuan. Ini juga tercermin dari harga sahamnya yang dari awal tahun hingga video ini dibuat sudah naik sekitar 30%. Ini adalah perbandingan performa kelima saham dari awal tahun hingga penutupan 7 Maret 2022. LMT sahamnya mengalami kenaikan paling banyak dengan 31,55%, RTX 12,9%, NOC 23,97%, GD 19,2%, dan Boeing yang sahamnya malah minus 18,61%. Selain saham, teman-teman khususnya yang masih pemula yang tertarik dengan industri ini sebaiknya beli ETF-nya saja yang pergerakannya lebih low volatility. Dengan membeli ETF dari sektor Aerospace and Defense, maka teman-teman sudah otomatis memiliki saham-saham unggulan di industri ini. Ada dua ETF yang bagus, iShares US Aerospace and Defense ETF dengan ticker ITA dan SPDR S&P Aerospace and Defense ETF, ticker XAR. ITA adalah ETF yang dikeluarkan oleh iShares. Saat ini merupakan ETF yang memiliki total aset under management terbesar dengan 3 bilion dolar dan expense ratio 0,42% per tahun. ETF ini memiliki 35 saham dengan komposisi terbesar oleh Raytheon Technologies dengan exposure sebesar 22,68%, Boeing dengan 15,84%, Lockheed Martin 6,32% dan Notrop Gramein 5,21% dan General Dynamics dengan porsi 5%. Jika teman-teman ingin ETF yang lebih balance exposure-nya terhadap suatu saham, pilih XAR, karena ETF ini memiliki metode equal weighting dalam portfolio-nya, di mana setiap saham mendapatkan porsi yang hampir sama, sekitar 4 hingga 5% untuk setiap saham. Salah satu komoditas yang berkorelasi positif dengan perang adalah crude oil. Setiap ada perang, pasti harga minyak terkerek naik. Seperti yang teman-teman lihat, di grafik harga minyak jenis WTI ini, per 8 Maret, harga minyak sudah menyentuh level 124 dolar per barrel. Ini adalah level tertinggi setidaknya sejak 2008 yang lalu. Per video ini dibuat, harga crude oil sudah naik 42% dalam 1 bulan, bahkan dalam 1 tahun sudah naik 95%. Salah satu penyebab kenapa harga minyak bisa naik saat terjadi perang antara Rusia dan Ukraina adalah karena Rusia saat ini merupakan negara produsen minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data per 2020, Rusia berada di peringkat ketiga di bawah Amerika dan Arab Saudi dengan produksi 10,5 juta barrel per hari, atau 11% dari total produksi dunia. Lebih lanjut, harga bahan bakar kendaraan di Amerika juga otomatis terkerek naik hingga menembus harga 4,17 dolar per galon, tertinggi sejak 2008 yang saat itu berada di kisaran 4,11 dolar per galon. Kenaikan harga crude oil otomatis membuat harga saham dari oil company pun ikut diburu para investor. Chevron, ticker CVX, sahamnya langsung naik hampir 50% secara year to date. Chevron ini merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia yang teman-teman pasti sudah kenal karena sempat bekerja sama dengan Indonesia. Saat ini, CVX memiliki market cap sebesar 350 bilion dolar dengan pendapatan 2021 sebanyak 156 bilion dolar atau hampir setara dengan pendapatan dari Microsoft di 2021 sebesar 168 bilion dolar. Exxon Mobil, ticker XOM. Sama seperti Chevron, saham ini sudah naik sekitar 40% year to date. Exxon adalah perusahaan yang dimiliki oleh The Rocker Feral Family. Perusahaan ini juga sudah beroperasi di Indonesia sejak 1898. Saat ini, XOM memiliki market cap sebesar 370 bilion dolar dengan revenue 2021 sebanyak 280 bilion dolar. Secara ukuran dan revenue, Exxon lebih besar daripada Chevron. Kedua perusahaan ini juga merupakan saham dividen yang terus membagi dan menaikkan dividennya. Saat ini, Chevron memiliki yield 3,5% sedangkan Exxon memiliki yield 4%. Sebagai perbandingan, saat ini perusahaan minyak paling besar di dunia adalah Saudi Aramco dengan nilai 2 triliun dolar. Chevron dan Exxon market capnya di sekitar 350 bilion dolar. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar Saudi Aramco, walaupun masih kalah dengan Apple yang saat ini bernilai hampir 3 triliun dolar. Berdasarkan data-data ini, kita bisa mengambil strategi yang tepat jika di tahun-tahun mendatang terjadi kondisi yang serupa. Emas, crude oil, dan saham-saham defense akan menjadi pilihan bagi para investor saat terjadi perang. Bagi saya lebih tenang membeli emas. Saya juga memiliki GLD di portfolio utama, dan mungkin akan saya hold sekitar setahun sambil menunggu jika saham-saham crude rebound, maka saya akan memindahkan uang dari GLD kembali ke saham. Volatilitas harga emas jauh lebih stabil daripada harga crude oil. Apalagi harga sudah mencapai titik tertinggi, sehingga jika perang tiba-tiba lebih cepat selesai, harga crude oil dan saham-saham oil bisa terkoreksi cukup dalam. Walaupun portfolio saham crude saya saat ini sedang turun sangat dalam, saya tetap mayoritas hold di sana, karena invest di masa depan jauh lebih tenang daripada harus main tebak-tebakan harga komunitas dalam jangka pendek. Justru di saat seperti inilah, banyak kesempatan yang mungkin akan kita sesali 5 tahun ke depan jika tidak mulai membangun posisi di saham-saham crude yang sudah terkoreksi puluhan persen.